Perintah Maut Jelit 11. Orang tua berbaju hijau itu berkata, ya, ayahmu tidak segera menerima tawaran itu, tapi dia juga tidak menolak. Dia tidak akan menerima, berkata Kang Hon Ching. Tentu saja. Kita harus memberi waktu agar ia berpikir. Tanda petik. Di dalam hati Kang Hon Ching berkata, huh, dengan jiwa kepribadian ayah, mana mau berkomplotan dengan kalian? Terdengar suara orang tua berbaju hijau itu berkata, tunggu punya tunggu, kita orang belum menerima keputusan ayahmu, dan berita yang didapat adalah berita kematiannya. Sayang. Maka kedudukan huwat ini masih kosong. Kalau saja jiwa kongcu bersedia menerima kedudukan itu, tetap dipertahankan kedudukan huwat, kedudukan yang disediakan untuk datuk selatan jatuh kepadamu, ahli waris Kang Sengfung yang ternama. Hati Kang Hon Ching tergerak, pikirnya, oh, pantas saja berulang kali ia menanyakan kematian ayah, mereka masih meragukan. Kematian ayah. Dugaan mereka ialah ayah tidak mau menerima jabatan huwat golongan perintah maut. Juga tidak berani menolak tegas, karena itu menyingkirkan diri berpura mati dan entah lari kemana. Bagaimana desak lagi si orang tua berbaju hijau? Sangat menyesal, berkata Kang Hon Ching. Aku tidak mempunyai minat untuk menduduki kursi empuk itu. Wajah orang tua berbaju hijau berubah, menengok kepada sutolan, hem, hem ia. Berdengus. Kemudian mengeluarkan suara ancaman, katanya, lebih baik berpikirlah sekali lagi. Suara tadi begitu dingin dan kaku, mengandung ancaman serta kekerasan. Golongan perintah maut adalah golongan baru. Aku tidak kenal sama sekali. Karena itu aku menolak, jawab Kang Hon Ching. Hi, hi, orang tua berbaju hijau tertawa seram. Hanya dua jalan tersedia, jalan hidup adalah menerima kedudukan huwat. Dan menolak berarti jalan kematian. Hati sutolan juga kebat-kebit, cepat mengirim lirikan ke arah Kang Hon Ching, dengan maksud membantu si pemuda agar tidak terlalu tegas memberi putusan yang mengakibatkan buruk. Kang Hon Ching melihat adanya kedipan matu itu, toh ia berpura tidak tahu. Hal ini lebih membingungkan sutolan, cepat ia bangkit dari tempat duduknya, menghampiri seng ayah angkat. Ayah, Jie Kong Chu masih belum paham seluk-beluk golongan kita, biar aku yang membujuknya. Tanda petik. Akhirnya orang tua berbaju hijau itu mau mengalah, ia berkata. Baiklah. Biarkan saja ia berpikir tenang satu malam, besok aku minta putusannya. Besok, berkata sutolan. Orang tua berbaju hijau berkata, nah, kalian boleh keluar. Sutolan mendekati Kang Hon Ching dan berkata, Titik dua Kang Jie Kong Chu, turut aku. Tanpa diperintah kedua kali Kang Hon Ching mengikuti sutolan. Mereka meninggalkan kamar orang tua berbaju hijau. Di tengah jalan, setengah berpikir sutolan berkata, Hei, mengapa kau tarik urat dengan ayahku? Dengan dingin Kang Hon Ching berkata, Maksudmu, sutolan berkata, Tidak bisakah berunding secara baik? Aku bukanlah seorang yang mudah dipaksakan, Jawab Kang Hon Ching. Dengan perlahan sutolan berkata, Demi kepentingan, demi hari depanmu, Demi hubungan kita, ada baiknya juga. Kang Hon Ching menggelengkan kepala. Inilah penolakan. Sutolan menghela nafas, Ia berkata perlahan, Kau masih belum kenal peraturan golongan perintah maut. Peraturan di sini tidak mengenal istilah kawan, Kita semua adalah lawan. Istilah kawan berarti menurut perintah. Karena itu golongan kita dinamakan golongan perintah maut. Dan bagi orang yang tidak bisa diajak berkawan, Orang itu adalah musuh, Bagi seorang musuh, Hanya jalan kematian yang tersedia. Oh? Begitu jawaban Kang Hon Ching acuh tak acuh. Demikian mereka bercakap, Dan tiba di kamar Sutolan. Sebelum memasuki kamar itu, Tiba terdengar suara bentrokan senjata, Datangnya dari arah jauh. Itulah suara pertempuran. Sutolan berkerut alis, Ia memasang kupingnya panjang, Sayup terdengar lagi suara benturan senjata. Kang Hon Ching juga bisa merasakan adanya hawa mesyu di gedung besar itu, Ia memperhatikan dengan seksama, Kecuali suara benturan terdengar juga suara bentakan. Ada juga suara pekikan panjang. Oh, Kang Hon Ching berpikir di dalam hati. Seperti ada pertempuran besar. Wajah Sutolan semakin berkerut, Ia menoleh ke arah Kang Hon Ching dan berkata, Jie Kong Chu, Masuklah ke kamar. Aku hendak memeriksa sebentar. Sesudah itu Sutolan meninggalkan Kang Hon Ching. Kang Hon Ching masuk ke dalam kamar Sutolan, Keadaannya tidak ubah seperti seorang anak kecil. Ia berkepandaian silat, Tapi tidak bertenaga. Percuma saja ilmu yang lihai dan hebat itu. Suara pertempuran itu datang semakin keras, Suatu tanda bahwa ada penyerangan dari luar, Tentu orang yang menjadi musuh dari golongan perintah maut. Siapa yang datang hati Kang Hon Ching berpikir, Tau aku yang hendak menolong aku? Oh, Mungkinkah putin Sutai dan Ciok Simta Isu? Kalau menurut hati kecil Kang Hon Ching, Ia hendak mendatangi datangnya suara pertempuran itu. Tapi ia belum tahu golongan mana yang datang. Mungkin juga kawan, Mungkin juga lawan. Mengingat ilmu kepandainya sudah tidak bisa digunakan, Kang Hon Ching mengeluarkan keluhan panjang, Ia menemplokan badan, duduk di bangku kamar. Semakin lama, suara pertempuran semakin dekat. Suara beradunya senjata semakin gencar. Sebagai seorang ahli silat, Walau ia tidak bertenaga, Rasa ingin taunya bertambah. Kang Hon Ching bangkit berdiri, Ia membuka pintu kamar. Tiba terasa satu jalur hawa dingin yang menyerang. Gedebuk, Kang Hon Ching jatuh di totok orang. Tidak kesadarkan diri lagi, Ada seseorang yang menyerang pemuda itu, Menotoknya sehingga merobohkan Kang Hon Ching. Tentu saja, Di dalam keadaan tiada daya Kang Hon Ching Tidak bisa mengelakkan serangan totokan itu. Berapa lama Kang Hon Ching tidak sadarkan diri? Hal ini tidak diketahui pasti. Di saat si pemuda siuman, Ia mendapatkan dirinya di tempat lain, Itulah ruangan pendopo, Ruangan pendopo dari sebuah kelenteng yang sudah rusak, Ia tidak berada di dalam kamar sutolan lagi. Seorang Tosu berjubah hijau, Dengan jenggot panjang, Berdiri di depan Kang Hon Ching, Melihat pemuda itu sudah sadarkan diri, Ia memberi hormat berkata, Jie Kong Chu. Kang Hon Ching lompat duduk, Terasa kedua tangannya masih ditotok orang, Tidak bisa digerakkan, Di dalam kemarahan, Ia berkata, Apa artinya permainan ini? Tosu berjubah hijau ini menjawab, Maaf. Hambahannya mendapat perintah. Dengan warna pakaian yang berbentuk hijau, Kang Hon Ching menduga kepada komplotan ayah angkat sutolan di kakak itu, Segera ia membentak, Apa? Kau mendapat perintah si kakek itu? Jangan mengimpi. Sudah ku katakan kepadanya, Aku tidak bisa menerima tawarannya. Tosu berjubah hijau tertegun sebentar, Kemudian dia sadar akan kesalahannya, Dengan tertawa berkata, Jie Kong Chu salah paham, Kami bukanlah orang dari gedung Liong Tan. Gedung Liong Tan Kang Hon Ching tidak mengerti. Gedung Liong Tan adalah gedung yang belum lama Jie Kong Chu tempati, Itulah gedung penjahat. Dari tempat itulah kami menolong Jie Kong Chu, Tosu berjubah hijau memberi keterangan. Ternyata mereka adalah rombongan baru, Orang yang menolong Kang Hon Ching dari golongan perintah maut. Dengan berkerutkan alis, Kang Hon Ching bertanya lagi, Kalian bukan satu golongan? Tosu berjubah hijau berkata, Kata, kita orang dari lembah baru. Tidak bisa disamakan dengan orang ini. Lembah baru Kang Hon Ching semakin bingung, Lagi suatu nama yang masih asing. Dimanakah letak lembah baru itu? Tosu berjubah hijau dari lembah baru tersenyum. Kang Hon Ching bertanya lagi, Bagaimana asal-usulnya orang perintah maut itu? Tosu berjubah hijau menjawab, Munculnya mereka masih sangat misterius, Pincel juga belum tahu jelas. Menurut cerita, Tokoh pimpinan mereka sangat dirahasiakan. Kini sedang mengundang banyak jago silat yang bisa digunakan. Tanda petik. Bagaimana keadaan lembah baru? Tosu berjubah hijau menjawab, Partai lembah baru tidak bisa disamakan dengan golongan perintah maut. Lembah baru adalah wadah untuk penegak keadilan dan kebenaran. Jangan disamakan dengan mereka. Dengan dingin Kang Hon Ching bertanya, Kalian telah menculik diriku ke tempat ini, Apalagi maunya. Tanda tanya. Jiye Kong Chu salah paham, Berkata Tosu berjubah hijau. Untuk jelasnya, Tan Xiao Tian Tong Chu berada di ruang tengah, Biar kuantar Jiye Kong Chu. Ia bisa memberikan keterangan yang lebih jelas. Baik, Berkata Kang Hon Ching. Pertemukan aku kepada pemimpin kalian. Silahkan, Berkata Tosu berbaju hijau mengajak Kang Hon Ching meninggalkan ruangan kelenteng. Bab 7. Kang Hon Ching berjalan di belakang si Tosu dari lembah baru, Ia melangkahkan kakinya keluar, Matanya memeriksa sekitar tempat itu. Di pekarangan terdapat tanaman bunga dan pepohonan teratur rapi, Jauh di dalam kelenteng terdapat Hyolo dan Ukiranaga. Tosu dari lembah baru itu melewati jalan kecil yang terbuat dari batu, Dan akhirnya berhenti di sebuah bangunan, Menoleh ke belakang, Memandang Kang Hon Ching dan berkata, Jiye Kong Chu, Silahkan. Memasuki bangunan ini, Di sana sudah berduduk seorang tinggi besar, Matanya rusak sebelah. Pada kursi sebelah kiri dari orang tua bermata satu itu, Duduk seorang laki setengah umur, Wajahnya kekuningan. Dan di sebelah kanan juga terdapat beberapa buah kursi, Kursi itu kosong, Tidak diduduki orang. Dari jauh sudah terdengar suara orang tua bermata satu yang keras, Jiye Kong Chu sudah datang. Si Tosu memberi hormat dan menjawab, Sudah. Tanda seru. Dan ini waktu Kang Hon Ching menampilkan diri. Maka Tosu berjubah hijau berkata kepada Kang Hon Ching, Inilah pimpinan kami, Tan Xiao Tian Tong Chu. Ia menunjuk ke arah si laki berwajah kekuningan itu, Serta berkata, Inilah wakil pimpinan kami, Kong Kun Bu Tong Chu. Laki berwajah kekuningan Kong Kun Bu menganggukan kepala kepada Kang Hon Ching, Inilah tanda penghormatan. Kedua tangan Kang Hon Ching masih berada di dalam keadaan tertotok, Ia hanya menganggukan kepala, Memalas hormat itu. Orang tua bermata satu menoleh ke arah si baju hijau dan bertanya, Sudah kau ceritakan maksud tujuan kita kepada Jiye Kong Chu? Tosu berjubah hijau menjawab, Belum sempat hamba beritahu. Orang yang bernama Tan Xiao Tian memancarkan cahayanya terang. Wah! Kalau begini naganya Kang Hon Ching jatuh ke dalam satu komplotan baru, Komplotan lain yang lebih misterius dari komplotan perintah maut. Di dalam hati Kang Hon Ching berpikir, Urusan apa lagi yang mereka hendak rundingkan? Mungkinkah kematian ayah? Atau menawarkan kedudukan lain dari golongan partai baru? Di saat ini, Orang tua bermata satu memandang ke arah Kang Hon Ching, Perlahan ia berkata, Mendapat perintah Kok Chu, Kami ditugaskan untuk menyambut Jiye Kong Chu. Kok Chu berarti ketua lembah. Ternyata orang tua bermata satu dan kawan mendapat tugas dari seseorang, Mendapat tugas untuk menyambut kedatangan Kang Hon Ching. Kang Hon Ching mengkerut alis, Ia berkata, Siapa Kok Chu kalian itu? Tentu saja mereka hanya menyebutnya sebagai Kok Chu, Sedangkan Kang Hon Ching tidak tahu di mana adanya lembah baru. Siapa yang menduduki kursi Kok Chu? Karena itulah ia wajib mendapat penjelasan. Orang tua bermata satu berkata, Kita sekalian hanya mendapat tugas, Inilah yang bisa diterangkan. Lain tidak. Maksudnya berkata Kang Hon Ching. Kok Chu hendak merundingkan sesuatu dengan Jiye Kong Chu. Urusan apa? Maaf. Kami belum tahu. Uh. Lembah baru masih terlalu asing. Apa lembah yang menghasilkan lengcu panci hitam dan lengcu panci hijau? Jiye Kong Chu salah paham, Berkata si kakek bermata satu Tan Xiaotian. Orang itu tidak sependapat dengan kita. Tong Chu bisa mengetahui asal-usul mereka bertanya Kang Hon Ching. Ia wajib meminta sedikit keterangan dari adanya golongan perintah maut, Ia tersiksa dan terfitnah oleh golongan itu. Orang tua bermata satu Tan Xiaotian menggelengkan kepala berkata, Belum tahu. Apa Tong Chu belum pernah mendengar cerita tentang munculnya orang yang bernama lengcu panci hitam dan lengcu panci hijau? Pada hari terakhir ini, memang betul ada sesuatu komplotan yang sering berkeliaran di sekitar kota Kim Leng, baru semalam kita tahu kalau Kong Chu jatuh ke dalam tangan mereka. Demikianlah kita menolongmu dan dibawa ke sini. Kang Hon Ching berkata, Kalian bisa menolong aku dari tangan mereka, Mana mungkin tidak mengetahui asal-usul orang itu. Orang tua bermata satu Tan Xiaotian menjadi tidak sabaran, Ia berkata, Sudah kukatakan. Asal-usul mereka masih serius. Jangan banyak tanya lagi. Hati Kang Hon Ching tercekat, Dari logat suara Tan Xiaotian ia tahu banyak tentang adanya orang dari golongan perintah maut. Dan tidak mau bicara dengannya lagi. Karena itulah ia berpikir, Aku sedang berhadapan dengan dua kekuatan baru, Satu kekuatan dari golongan perintah maut, Lainnya adalah golongan orang ini dari lembah baru. Kang Hon Ching bingung memikirkan hari depannya. Menurut cerita Goan Tian Hoat, Leng Cu Panji Hitam mengorek peti mati Seng Ayah, Peti mati itu adalah peti mati kosong. Kemana perginya jenazah Seng Ayah? Suatu bukti kalau mayat itu sudah dicuri golongan lain. Mungkinkah dicuri oleh golongan dari lembah baru? Hanya golongan perintah maut dan golongan lembah buru yang masih asing bagi penilaian Kang Hon Ching, Karena itulah ia berkata, Masih ada satu pertanyaan, Bisakah Tong Cu sekalian menjawab? Katakan berkata si kakek bermata satu Tan Xiaotian. Mayat tayahal marhum dicuri orang. Mungkinkah Tong Cu bisa memberi keterangan? Orang tua bermata satu Tan Xiaotian terkejut sebentar, Menganggukan kepala berkata, Menurut cerita yang tersebar, Jenazah Datuk Selatan Kang Tai Sian Seng telah lenyap dari tempatnya. Keadaan yang jelas kami tidak tahu sama sekali. Hanya itu saja yang bisa diberitahu. Dengan sepasang sinar metu yang berkilat, Kang Hon Ching memperhatikan orang di depannya, Ia membentak. Apa bukan perbuatan kalian? Wajah orang tua bermata satu berubah, Wajah laki berwajah kuning Kong Kun Bu juga berubah, Segera ia membentak. Tidak baik menduga sembarangan. Kami dari partai baru tidak akan melakukan perbuatan yang seperti itu. Betul Kang Hon Ching pemberani, Ia berkata menantang. Dua kekuatan baru yang belum lama hadir di dalam rimba persilatan adalah Kekuatan perintah maut dan kekuatan lembah baru. Dua kekuatan yang masih belum diketahui jelas tujuan hidupnya. Lengcu Panji Hitam membuka peti, Dan mendapatkan peti itu sudah kosong. Suatu bukti kalau orang yang mencuri mayat ayah bukanlah dari golongan perintah maut, Maka kalau bukan perbuatan mereka, Perbuatan siapa lagi? Kecuali golongan lembah baru, Mungkinkah ada kekuatan besar yang ketiga? Hua, Hua, Haaa, Haaa, Orang tua bermata satu tan siya otian tertawa berkahkakan. Penilaian yang salah. Penilaian yang egoistis. Kita orang tidak mempunyai dendam permusuhan dengan Kang Tai Sian Seng. Mengapa harus mencuri mayatnya? Tiada guna. Menyaksikan sikap orang yang bersungguh-sungguh, Kang Hon Ching harus bisa percaya kepada keterangannya, Ia semakin bingung, Tiada hentinya berpikir, Siapa orang yang mencuri mayat ayah? Bukan rombongan lengcu panci hitam. Juga bukan rombongan si kakek bermata satu. Siapa lagi? Menurut apa yang dia tahu, Untuk kerimba persilatan di masa itu, Dua kekuatan baru yang Baru menongolkan kepala adalah Kekuatan perintah maut dan kekuatan lembah baru. Mungkinkah masih ada kekuatan ketiga? Oh, apa betul seperti apa yang didesas-desuskan, Ayah itu belum mati? Tidak mungkin. Telah disaksikan dan dibuktikan Seng Ayah terbaring, Terlena di dalam peti mati. Tiada nafas, Tiada nadi, Mungkinkah orang yang sudah mati bisa bangkit kembali? Mungkinkah terjadi pembangkitan orang mati hidup baru? Di saat Kang Hon Ching sedang memikirkan dengan kera Bagaimana Seng Ayah bisa hidup bangkit kembali, Orang tua bermata tunggal Tan Xiaotian berkata, Bencana rimba persilatan di ambang pintu, Kekuatan jahat mulai berkuasa. Karena itulah Kok Chu kami mengundang keempat datuk persilatan Dan anak murid keempat datuk persilatan berkumpul menjadi satu. Merundingkan Kero untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Kalau saja Jie Kong Chu mempunyai usul baru, Beritahu kepada Kok Chu kami. Ah, Kang Hon Ching mengeluh di dalam hati. Mengapa mereka juga hendak mengundang empat datuk persilatan? Kecuali mereka juga sudah mengundang datuk timur, datuk utara? Orang dari lembah baru itu menantikan jawaban Kang Hon Ching. Kang Hon Ching mengajukan pertanyaan, Di mana Kok Chu kalian berada? Orang tua bermata satu Tau Xiaotian berkata, Perintah Kok Chu agar kita tidak boleh bentrok dengan golongan perintah maut. Tujuan utama adalah mengundang dirimu ke lembah baru. Tapi apa boleh buat? Kau jatuh ke dalam tangan mereka, Terpaksa kami menggunakan kekerasan, Menyetroni dan menyerbu markas mereka untuk daerah Kang Lem. Menolong dirimu. Karena itulah, tentu menimbulkan efek yang tidak baik. Aku tidak berdiam lama di sini, Maksudku segera mengajak kau menemukan Kok Chu, Marilah. Marilah, kita menuju ke lembah baru. Sesudah itu, Tan Xiaotian memandang ke arah si Tosu berjubah hijau dan berkata, Silahkan ajak Jie Kong Chu berkemas siap berangkat. Aku juga masih harus mengurus sesuatu lagi. Betul orang tua bermata satu Tan Xiaotian mengajak laki berwajah kuning Kong Kun Bu meninggalkan ruangan. Tan Xiaotian dan Kong Kun Bu adalah pemimpin dan wakil pemimpin gerakan partai baru di tempat itu, Mereka meninggalkan Kang Hon Ching. Tosu berbaju hijau memberi hormat kepada Kang Hon Ching dan berkata, Silahkan Jie Kong Chu. Kang Hon Ching hendak membebaskan diri tapi tenaganya sudah hilang karena adanya obat pembuyar tenaga dari Sutolan. Kini ia juga mendapat totokan lemah, apa boleh buat, ia harus menurut mereka. Pada sore harinya, Kang Hon Ching yang sedang istirahat mendapat kunjungan dari Tosu berbaju hijau, Tosu itu berkata, Tan Xiaotian Tong Chu hendak segera berangkat. Maka pintu diharuskan berunding dengan Jie Kong Chu. Runding apa tanya Kang Hon Ching? Tosu berbaju hijau mengeluarkan sapu tangan hitam, Dengan nada suara menyesal ia berkata, Untuk dicetuskan memang terlalu kurang ajar, Tapi apa boleh buat, sebelum Jie Kong Chu meninggalkan ruangan ini ada lebih baik mendapat penutupan mata. Dengan dingin Kang Hon Ching berkata, Huh, takut aku menyatroni kelentengmu di kemudian hari? Bukan itu, berkata si Tosu. Inilah perintah atasan. Untuk sementara masih harus dirahasiakan. Di antara kita belum tentu menjadi musuh. Mungkin juga kawan. Silahkan Kang Hon Ching memasang badan. Maaf dan betul Tosu itu menutup kedua mata. Kang Hon Ching, diajaknya mereka keluar. Meninggalkan kelenteng. Di luar kelenteng sudah tersedia sebuah kereta. Dengan mata, tertutup Kang Hon Ching di pepai yang masuk ke dalam kereta itu, Begitu tutup kereta. Tersingkap, terdengar suara si Tosu, Bong Chu, sampai di sini saja. Silahkan inilah suara Tan Xiaotian. Terdengar suara roda kereta bergerak, Dan kereta itu meninggalkan kelenteng si Tosu berbaju hijau. Goncangan kereta membuat Kang Hon Ching tidak tenang, Dari napas yang ada ia tahu kalau di depannya terdapat Tan Xiaotian. Karena itu ia bertanya. Tan Xiaotian Tong Chu, sudah boleh membuka tutup kerudung mata ini. Sebentar lagi, berkata Tan Xiaotian. Tidak lama akan ku buka. Mungkinkah harus menunggu di luar kota bertanya Kang Hon Ching. Tan Xiaotian tidak menjawab, dan Kang Hon Ching juga turut istirahat. Ketoprak, 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 Suara derap langkah kaki kuda mengiringi gelinding roda kereta keluar kota. Satu jam kemudian, terdengar suara Tan Xiaotian. Jie Kong Chu, kain penutup malah Jie Kong Chu sudah boleh dibuka. Sereet penutup metu Kang Hon Ching terbuka. Waktu sudah menjadi malam, keadaan gelap gulita, Maka walau dengan metu, terbuka Kang Hon Ching juga tak bisa melihat di mana ia berada. Kereta itu masih berjalan terus. Kang Hon Ching memperhatikan jalan kereta di dalam kegelapan, Tampak tiga metu menyorot terang, Itulah sepasang metu kongkun bu dan metu, Tunggal Tan Xiaotian. Ketiga sinar itu bercahaya kemilauan, Sedang memperhatikan dirinya. Teristimewa metu, Tunggal Tan Xiaotian, Di dalam kegelapan seperti itu seolah-olah bintang fajar yang berkelap-kelip. Bercahaya dan berbinar. Hati Kang Hon Ching terkejut, Ia berpikir, latihan tenaga orang ini pasti hebat. Tentu saja Kang Hon Ching tidak menjadi takut. Ia tertawa kepada orang yang menjaga dirinya baik itu. Tan Xiaotian dan kongkun bu tidak tahu kalau Kang Hon Ching sudah terkena racun pelemas tenaga, Karena itu Kang Hon Ching tidak bisa menggunakan ilmu kepandayanya, Maka kedua jago tadi menjaga dengan baik, Tidak lepas dari hadapannya. Demikianlah, Kang Hon Ching diajak ke suatu tempat yang masih asing, Tempat yang dikatakan bernama lembah baru. Sebentar kemudian, Kereta yang berjalan terasa terhenti. Terdengar suara Tan Xiaotian berkata, Jie Kong Chu, mari kita turun. Apa sudah sampai bertanya Kang Hon Ching? Tan Xiaotian dan kongkun bu tidak menjawab, Satu persatu keluar dari kereta. Menunggu turunnya Kang Hon Ching. Kang Hon Ching juga melangkahkan kaki menuruni kereta. Bab 8. Di depannya adalah sebuah rimba gelap, Rimba belukar. Di sana sudah tersedia sebuah kereta lain, Seorang laki dengan menyoren pedang membukakan pintu kereta itu. Tan Xiaotian memandang ke arah Kang Hon Ching dan berkata, Silahkan Jie Kong Chu ganti kereta. Pertukaran kereta terjadi. Mereka meninggalkan kereta lama, Dan duduk di kereta yang baru itu. Kereta yang sudah tersedia. Secepat mereka menaiki kereta itu, Kuda terkejut, Taar gelinding kereta berjalan cepat. Dan sesudah itu, Sayup Kang Hon Ching masih bisa menangkap deru kereta yang lain, Itulah suara kereta lama. Kaburnya bertentangan dengan arah mereka. Kedua kereta mengambil arah yang bertentangan, Masing berjalan pergi. Semakin lama semakin jauh, Akhirnya tidak terdengar suaranya sama sekali. Kang Hon Ching masih bisa memperhatikan deru suara kereta itu, Hatinya bergumam. Sengaja mereka berganti kereta untuk menghindari penguntitan orang. Mengelakan pengejaran. Dengan adanya penggantian kereta yang seperti ini, Kalau ada orang yang hendak menolong, Tentu mengejar kereta pertama. Dengan demikian mereka dapat mengelakan banyak keruelan. Lembah baru juga komplotan yang misterius, Entah golongan baru dari mana. Pada malam harinya Kang Hon Ching melewatkan waktu di dalam kereta. Hari menjadi pagi, Kereta masih belum dihentikan. Tidak lama kemudian terdengar suara hiruk pikuk orang, Gerak kereta juga diperlambat. Berjalan lagi beberapa saat suara hiruk pikuk kian ramai, Tanpa membuka matanya Kang Hon Ching bisa menduga, Tentunya sudah tiba di sebuah kota yang besar dan ramai. Akhirnya kereta terhenti, Terdengar langkah orang yang mendekati kereta, Dengan hormat ia berkata, Cuan Tan Siawetian, Sudah lama hamba menunggu di tempat ini. Tan Siawetian membuka pintu kereta, Ia berjalan keluar, Dan mengajukan pertanyaan kepada orang yang membuat penyambutan, Apa sudah menyediakan kamar? Orang itu menjawab, Semalam sudah kami borong. Oh, Kang Hon Ching menganggukan kepala. Ternyata mereka hendak menggunakan penginapan ini untuk istirahat, Melakukan perjalanan malam dan istirahat di waktu siang. Dugaan Kang Hon Ching tidak salah, Orang dari lembah baru membawa Kang Hon Ching menuju ke tempat markas besar mereka, Dengan melakukan perjalanan malam dan istirahat di waktu siang, Untuk mengelakan banyak gangguan. Tan Siawetian menoleh ke arah Kong Kun Bu, Ia berkata, Saudara Kong Kun Bu, Boleh persilahkan Jie Kong Chu turun kereta. Kang Hon Ching meninggalkan kereta itu dengan dipepayang oleh Kong Kun Bu. Tan Siawetian berkata, Jie Kong Chu, Tentunya kau sudah sangat letih. Kita istirahat di tempat ini untuk selanjutnya melakukan perjalanan. Di sana sudah bertambah seorang laki berbadan besar dan tegap, Orang itu memberi petunjuk di mana mereka harus bermalam. Di tempat mereka berada adalah jalan yang agak sepi, Dengan diapit oleh Tan Siawetian dan Kong Kun Bu, Dengan diantar oleh laki berbadan tegap itu, Mereka memasuki ke sebuah rumah penginapan. Rumah penginapan itu bertingkat dua, Terdiri dari lima baris ruangan, Masing baris terpisah dan tersendiri. Dua pelayan rumah penginapan menyambut datang, Mereka mengantar ke kamar yang sudah diborong oleh rombongan tersebut. Sesudah mempersilahkan tamunya memilih kamar masing-masing, Seorang pelayan datang dan berkata, Chu Won sekalian hendak membersihkan badan. Tan Siawetian menolak penawaran itu, Ia berkata, Tidak perlu. Semalam suntu kami tidak istirahat, Sangat letih, kami membutuhkan waktu istirahat. Pelayan itu segera memperlihatkan wajahnya yang merah, Ia berkata, Baik, biar hamba bawakan air minum saja. Sesudah itu, Betul si pelayan rumah penginapan berjalan pergi. Tan Siawetian menoleh ke arah Kong Kun Bu dan berkata, Saudara Kong Kun Bu, Tentunya Jekong Chu sangat letih, Ajaklah istirahat di kamar sebelah. Kong Kun Bu mengiakan perintah itu, Menoleh ke arah Kang Hon Ching dan berkata, Jekong Chu, Biar aku yang menemani. Hati Kang Hon Ching berdengus dingin, Huh, Menemani? Bilang saja mengawal diriku. Takut aku kabur. Tapi ia tidak mengutarakan perasaan itu, Menganggukan kepala dan berkata, Baik, Aku juga sangat letih sekali. Kang Hon Ching dan Kong Kun Bu mendapat satu kamar tersendiri, Kamar ini tersedia dua tempat tidur, Adalah kamar yang besar, Sangat bersih. Di antara kedua tempat pembaringan terdapat meja, Meja itu tidak jauh dari jendela, Kang Hon Ching dan Kong Kun Bu mengambil tempat tersendiri. Ini waktu seorang pelayan berjalan masuk, Ia membawa sebuah nampan, Di sana berisi teko dan cangkir. Meletakkan minuman itu di meja, Ia berkata kepada Kang Hon Ching dan Kong Kun Bu, Silahkan Tuan minum. Servise si pelayan memang agak memuaskan, Dia ambil dua cawan teh, Diisi dengan teh. Sambil menuang minuman itu si pelayan berkata, Kamar ini adalah kamar yang terbersih dari rumah penginapan kami, Kami juga menyediakan teh-teh liongkin yang istimewa, Sesudah Tuan meminum akan bisa merasakan keistimewaan dari teh kami ini. Ia menyodorkan cangkir ke arah Kong Kun Bu dan menyodorkan ke arah Kang Hon Ching. Di saat ini si pelayan mengedipkan mata pada Kang Hon Ching. Dengan membelakangi Kong Kun Bu, Sepasang sinar matu itu bercahaya bening dan jeli. Hati Kang Hon Ching tergerak, Sepasang sinar matu yang tidak asing. Ia berpikir sebentar, Dan di saat ini terdengar satu suara yang persis seperti suara semut, Lekas minum teh ini. Itulah suara sutolan. Hati Kang Hon Ching semakin tergerak, Ia memperhatikan betul, Dan betul saja si pelayan adalah penyamaran sutolan. Pantas saja sinar matu itu tidak asing baginya. Sutolan mengenakan pakaian pelayan rumah penginapan, Sesudah memberi teh kepada Kang Hon Ching, Ia menghadap Kong Kun Bu dan berkata, Titik dua tuan masih membutuhkan tenaga hamba. Tidak, berkata Kong Kun Bu, Kalau ku perlu aku bisa panggil. Sutolan mengundurkan diri. Mengantar kepergian sutolan, Hati Kang Hon Ching berpikir, Ia menyamar menjadi seorang pelayan, Menyerahkan teh minuman kepada aku. Mungkinkah mengandung obat penawar racun lumpuh? Tidak salah lagi. Dengan alasan apa ia memberi kisikan kepada ku Agar cepat segera minum teh pemberiannya? Di saat sutolan memberikan teh kepada Kang Hon Ching, Dengan tekanan gelombang suara tinggi, Sutolan telah menyuruh Kang Hon Ching cepat meminum minuman itu, Tentunya mengandung arti penting. Hati Kang Hon Ching masih berpikir terus. Beberapa hari dari gerak-gerik partai baru. Orang ini mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Mereka bisa mengambil dirinya dari komplotan perintah maut Tentu mempunyai keistimewaan tersendiri. Tan Siawetian dan Kong Kun Bu tidak tahu kalau Kang Hon Ching itu sudah terkena racun pelemas badan, Tenaganya tidak bisa digunakan, Maka mereka membuat penjagaan yang ketat. Dan, Sekarang sutolan membuat pengejaran, Sutolan hendak menolong dirinya. Kang Hon Ching mengeringkan cawan teh pemberian sutolan. Kong Kun Bu memiliki pengalaman Kang Owi yang luas, Mendapat tawaran minuman teh, Ia tak segera meminum. Diperhatikannya beberapa saat, Dicium beberapa waktu, Dan dia betul membuktikan kalau teh itu tidak mengandung racun baru menganggukan kepala berkata, Daun teh ini memang betul daun teh liongkin yang istimewa. Dan ia juga mengeringkannya. Kang Hon Ching memuji kecerdikan Kong Kun Bu, Pantas saja Tan Xiao Tian memberi tugas pengawalan dirinya kepada Kong Kun Bu. Ternyata jago partai baru ini memang memiliki ketajaman yang luar biasa. Mereka sama letih, Melakukan perjalanan terus-menerus. Dan kini Kang Hon Ching harus membebaskan diri dari pengawasan Kong Kun Bu. Tapi semua itu tidak mudah dilakukan. Berbaring beberapa saat, Sengaja Kang Hon Ching menguap. Memandang ke arah Kong Kun Bu, Ia berkata, Kong Kun Bu Tong Chu, Apakah kau tidak letih? Aku sangat mengantuk mau tidur dahulu. Silahkan berkata Kong Kun Bu. Jie Kong Chu bebas bergerak. Lebih baik memang kita istirahat, Untuk menyiapkan perjalanan lagi di sore hari. Tanpa banyak bicara lagi, Kang Hon Ching membaringkan diri. Ia sedang memikir tentunya Suto Lan sedang merencanakan sesuatu yang bisa membantu usaha dirinya. Air minum sudah bercampur obat penawar racun lemas. Ia harus menyembuhkannya cepat. Membelakangi Kong Kun Bu, Kang Hon Ching mengatur peredaran jalan darahnya, Betul saja. Beberapa saat kemudian, Kekuatan yang lenyap itu pulih kembali, Peredaran jalan darah berputar dengan bebas, Tidak ada gangguan. Air minum pemberian Suto Lan mempunyai unsur penawar racun pelemas. Kang Hon Ching yang pernah istirahat dan mendapatkan pengobatan racun jahat dari komplotan perintah maut di Kelenteng Pek Yun Kuan, Ia telah meminum banyak obat swacitan. Obat swacitan adalah hasil ramuan buatan Tian Hang To Tiang Yang Mujarap, Memakan jerih payahnya belasan tahun, Poh hanya menolorkan 240 butir, Separuh dari jumlah ini telah dimakan oleh Kang Hon Ching dalam waktu 4 hari berturut, Bagaimana ia tidak mendapat kemajuan cepat. Maka sesudah mendapat obat penawar racun lemas yang tepat, Dibantu dengan tenaga latihan Kang Hon Ching, Sebentar saja ia bisa memulihkan kekuatannya yang lenyap. Bab 9. Kong Kun Bu selalu memperhatikan gerak-gerik Kang Hon Ching, Tampak putra Datuk Selatan itu sedang terbaring, Sangkanya sangat letih, Apalagi telah ditotok jalan darahnya, Tentu lebih letih lagi, Ia tidak banyak membuat perhatian, Dan ia duduk melatih diri. Kang Hon Ching bukan pemuda biasa. Tanpa banyak kesulitan, Sebenarnya ia bisa menembus totokan-totokan yang mengekang kebebasannya. Inilah hasil dari latihan dan hasil dari obat swacitan. Pada tengah hari, Laki berbadan tegap yang menyambut mereka itu masuk ke kamar Menyilakan Kang Hon Ching dan Kong Kun Bu bersantap siang. Kong Kun Bu dan Kang Hon Ching serta laki itu keluar, Mereka bersantap di ruang tengah di sana Tan Xiao Tian sudah menunggu. Begitu melihat kedatangan Kang Hon Ching, Cepat Tan Xiao Tian berkata, Jiye Kong Chu, mari kita makan. Kang Hon Ching tidak banyak tawar ia melahap apa yang tersedia. Di tengah perjamuan, Tan Xiao Tian menunjuk ke arah laki berbadan tegap itu dan berkata, Inilah yang Chu kami yang bernama Pok Tai Goan. Kuperkenalkan. Kang Hon Ching dan Pok Tai Goan saling menganggukan kepala. Sesudah mereka hampir selesai makan, Tan Xiao Tian berkata lagi, Sesudah makan sore, Sebentar kita harus melanjutkan perjalanan. Maka semua orang boleh istirahat. Kang Hon Ching memandang Tan Xiao Tian dan bertanya, Ada sesuatu hal yang hendak ku tanyakan. Tan Xiao Tian berkata, Katakanlah. Kang Hon Ching memandang kepada ketiga jago dari partai baru itu baru bertanya, Kita telah melakukan perjalanan satu malam, Dimanakah lembah baru itu berada? Tan Xiao Tian tertawa, Katanya, Jie Kong Chu tidak perlu terburu-buru, Jie Kong Chu akan segera tahu. Kang Hon Ching mengajukan pertanyaan lain, Bagaimana keadaan Kok Chu kalian? Dimanakah dia berada? Tan Xiao Tian berkata, Di saat kami mendapatkan tugas menyambut Jie Kong Chu, Kok Chu tidak keluar dari lembah. Tentu saja masih berada di lembah baru. Dimana ada lembah baru? Kang Hon Ching tidak tahu. Jawaban itu sama saja tidak menjawab. Berapa lamakah harus melakukan perjalanan menuju lembah baru bertanya Kang Hon Ching? Dari sini ke lembah baru, Masih memakan waktu empat atau lima hari lagi. Ho, Kang Hon Ching membelalakan mata, Begitu jauh. Dan di saat ini, Mereka sudah selesai makan siang. Tiba seorang laki berpakaian ringkas lari masuk. Pok Tai Goan adalah pemimpin cabang partai baru untuk daerah itu. Ia meninggalkan kursinya, Menyambuti orang tersebut, Dan bertanya perlahan, Ada apa? Orang tersebut dengan membungkukan setengah badan lalu berkata, Sikusir kereta T.E. Loliok memberi tahu kepada hamba agar memberi laporan kepada Hian Chu. Tadi ia melihat seorang Huo Shio yang mundar mandir di depan rumah penginapan, Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Pok Tai Goan berkata, Para Huo Shio sering meminta derma, Biasa saja. Kau boleh keluar. Baik, Jawab orang itu, Sebelum ia berjalan keluar tiba berkata lagi, Hian Chu, Huo Shio itu langak longok di sekitar kita. Kukiramat musuh. Aku tahu, Pok Tai Goan berkata singkat. Sesudah memberi laporan, Anak buah itu mengundurkan diri. Pok Tai Goan kembali lagi. Percakapan mereka itu sudah dapat didengar oleh Kang Hanqing, Juga didengar oleh Tan Xiao Tian dan Kong Kun Bu. Masing memikirkan Keru untuk menghadapi kedatangan Yahua Shio misterius itu. Sore harinya, Rombongan dari partai baru yang mengundang Kang Hanqing ke lembah baru itu, Meninggalkan kamar masing siap meneruskan perjalanan. Dengan diapit oleh Kong Kun Bu dan Tan Xiao Tian, Kang Hanqing berjalan, Di depannya menggunakan langkah lebar Pok Tai Goan sebagai perintis. Begitu keluar dari rumah penginapan, Metu Kang Hanqing yang tajam ini bisa melihat adanya seorang Huo Shio berjubah abu berdiri jauh, Melihat munculnya Kang Hanqing, Huo Shio itu cepat membalikan badan dan meninggalkan tempat tadi. Itulah Huo Shio yang mencurigakan Huo Shio yang dilaporkan oleh anak buah dari partai baru sebagai Huo Shio yang longak-longok memperhatikan gerak-gerik mereka. Kang Hanqing tidak berhasil menemukan bayangan si gadis berbaju hijau sutolan, Maka ia menduga bahwa Huo Shio itu adalah salah satu dari rombongan sutolan. Kang Hanqing naik kereta maka kain penutup kereta ditutup. Tan Xiao Tian menoleh ke arah Pok Tai Goan. Orang yang kita sebut belakangan menganggukan kepala, Memonyongkan mulut ke arah bayangan Huo Shio berjubah abu itu. Sebelah Metu, Tan Xiao Tian yang masih bisa melihat memancarkan cahaya tajam, Ia tertawa dingin. Tidak lama kemudian, kereta diberangkatkan. Karena kain penutup diturunkan, maka Kang Hanqing tidak bisa melihat jalan-jalan yang dilewati. Beberapa saat kemudian kereta dikaburkan lebih cepat, suatu tanda mereka telah meninggalkan kota tadi. Kang Hanqing masih berpikir, sutolan berani menyamar menjadi pelayan rumah penginapan dan memberi obat penawar racun lemas, Suatu bukti bahwa gadis itu memiliki rencana yang baik. Adanya Huo Shio berjubah abu-abu itu adalah suatu bukti bahwa mereka juga sudah berada di dalam kota. Dan karena tidak membuat pencegatan di dalam kota, pasti mereka akan melakukan pencegatan di suatu tempat strategis di luar kota. Kang Hanqing masih mengharapkan datangnya pertolongan. Kang Hanqing sebagai seorang laki-laki tentu mempunyai kelemahan di dalam persoalan wanita. Kalau saja ia bisa menggunakan kecerdikannya, dengan adanya golongan perintah mautia tidak akan mengharapkan pertolongan sutolan. Kemisteriusan Pok Tai Goan, Kong Kun Bu dan Tan Xiao Tian membuat rasa antipati, mereka tidak berkata secara terus terang, karena itu Kang Hanqing menduga etika tidak baik dari partai ini. Ia hendak membebaskan diri dari undangan mereka. Kang Hanqing masih mengharapkan datangnya pertolongan. Tapi harapan itu menjadi kecewa, tiada tanda penyergapan. Ketoprak, ketoprak. Kereta berjalan terus. Puluhan li lagi dilewatkan, tiba terdengar suara Pok Tai Goan di luar kereta. Kong Kun Bu Tong Chu, di depan adalah jalan pegunungan, di sana berdiri dua orang huo-sio berjubah abu. Seolah sedang menunggu sesuatu. Jalan terus Kong Kun Bu memberi perintah. Pok Tai Goan memberi laporan baru, katanya. Kedua huo-sio sudah berdiri dari tempat duduk. Mereka. Tidak ada instruksi dari Kong Kun Bu, begitu juga dari Tan Xiao Tian. Karena itu kereta yang membawa Kang Hanqing meluncur terus, mereka hendak meliwati dua huo-sio yang melintang di jalan. Begitu tiba di sana, terdengar bentakan dua huo-sio tersebut, hentikan kereta. Tanpa dihentikan, karena datangnya secara mendadak kedua huo-sio tadi mencegat kuda, maka terdengar ringkikan, seret, seret kereta. Terhenti dengan paksa. Terdengar suara bentakan Pok Tai Goan yang marah, keledai gundul, apa mau kalian? Seorang huo-sio yang di kiri dengar sabar berkata, Omi Tohut, mengapa siacu begitu kotor mulut? Memaki orang sembarangan? Dengan masih marah Pok Tai Goan membentak, apa maksud kalian? Seorang huo-sio yang di kiri membentak, atas perintah atasan, kami mendapat tugas untuk menunggu di tempat ini. Kalian huo-sio dari mana bentak Pok Tai Goan? Kami dari Xiao Limpei. Huh! Xiao Limpei Pok Tai Goan tertawa dingin. Nama Xiao Limpei boleh menakutkan orang. Tapi tidak bisa menggentarkan kita. Ini waktu, Kang Hanqing, Kong Kun Bu dan Tan Xiao Tian masih berada di dalam kereta. Mengikuti perdebatan itu Tan Xiao Tian menoleh ke arah Kong Kun Bu, ia memberi perintah, Saudara Kong Kun Bu, coba kau lihat keadaan. Kong Kun Bu lompat keluar dari kereta, ia menghadapi rintangan kedua huo-sio Xiao Limpei. Di dalam kereta Tan Xiao Tian masih menunggu Kang Hanqing. Pok Tai Goan segera memberi laporan pada Kong Kun Bu, lapor kepada Tong Chu, dua huo-sio ini menyebut diri mereka huo-sio Xiao Limpei, mereka menghadang perjalanan kita. Kong Kun Bu menghadapi kedua huo-sio dan berkata, siapa yang memberi perintah kepada kalian? Sebelum kedua huo-sio itu menjawab, dari dalam semak muncul seorang yarawati tua, dan dua orang huo-sio tua. Di belakang ketiga orang itu, turut pula seorang lak berpakaian ringkas dan empat orang huo-sio membawa golok. Jumlah pencegat menjadi besar. Rombongan yang baru datang adalah Ketua Cheng Lian Siai Chyok Sim Tai Su dan Ketua Chyok Chuk M. Put In Su Tai dan muridnya Liao Wen Nekau, pendekar sastrawan Besian Siu Hiat beserta seorang huo-sio lagi adalah huo-sio Xiao Limpei, Ketua Pengurus Lohontong Chyok Dieng Tai Su. Juga turut serta beberapa murid jago Xiao Limpei. Menyaksikan kehadiran orang itu, Kong Kun Bu mengeluh. Seperti apa yang sudah mereka rencanakan perjalanan yang membawa Kang Hon Ching sangat dirahasiakan. Toh masih bisa diketahui orang dan mereka membuat pencegatan. Put In Su Tai langsung ke depan, menghadapi Kong Kun Bu dan membentak, Hei, kalian datang dari kota Kim Leng? Dengan nada yang tidak kalah dinginnya Kong Kun Bu menjawab pertanyaan itu, tidak salah. Apa maksud kalian? Put In Su Tai tidak segera menjawab pertanyaan itu, ia balik bertanya lagi, siapa yang berada di dalam kereta? Tidak perlu tahu bentak Kong Kun Bu. Huh? Apa kau tahu, dengan siapakah sedang berhadapan bentak Put In Su Tai? Kong Kun Bu menjawab, Ketua Chuk Chuk M, Put In Su Tai. Hal ini mengejutkan Put In Su Tai, ia sedang berpikir, bagaimana musuh itu bisa mengetahui asal-usulnya? Tapi ia tidak gentar, segera mengulang pertanyaannya, aku hendak mengetahui siapa lagi yang berada di dalam kereta. Kong Kun Bu menjawab, Tong Chul lembah kami. Suruh dia turun bentak Pui In Su Tai. Inilah perintah. Hei, Kong Kun Bu berdengus. Hanya karena sepatah ucapan Su Tai, maka Tong Chuk kita diharuskan menerima perintah itu? Menurut pendapatmu, bagaimana bentak Put In Su Tai? Dengan tenang Kong Kun Bu menjawab, sebelum Su Tai membuat pencegatan, apa Su Tai sudah membuat penyelidikan bagaimana asal-usul kami? Tidak perlu tahu. Tugasku adalah menyarat keluar dirinya. Cukup. Kong Kun Bu berkata, Su Tai belum tahu partai kami, tidak seharusnya menghalang di tengah perjalanan. Partai apa bertanya Put In Su Tai? Paling-paling partai yang tidak mendapat suara dan dukungan. Aku tidak perlu mau tahu, maksudku adalah orang yang berada di dalam kereta. Huah, haaa, 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 Kong Kun Bu tertawa berkah-kakan. Kata Su Tai ini sangat keterlaluan. Ketahuilah, partai kami tidak pernah menampilkan diri di dalam rimba persilatan. Hal ini bukan berarti takut kepada sengketa rimba persilatan. Kami tidak pernah mempunyai kamus istilah takut itu. Baju Put In Su Tai berkibar suatu tanda bahwa ia hendak mulai bergerak. Tiba Ciyok Beng Tai Su dari Siaulimbe teringat sesuatu, ia menoleh ke arah Ciyok Sim Tai Su dan berbisik. Wajah Ciyok Sim Tai Su berubah. Cepat ia lompat ke depan, merangkapkan kedua tangan dan berkata, Omi Tohut, bisakah kami bertanya? Dari partai mana tuan sekalian? Sebelum Kong Kun Bu menjawab pertanyaan itu, terdengar satu jawaban dari dalam kereta, partai baru dari lembah baru. Seorang bermata satu keluar dari kereta suaranya gagah orangnya pun gagah. Inilah tongcu dari partai baru yang bernama Tan Siaotian. Karena mengetahui musuh datang dengan berjumlah besar, Tan Siaotian meninggalkan Kang Han Ching di dalam kereta dan siap menghadapi tantangan orang itu. Tan Siaotian memicinkan sebelah matanya yang masih bisa digerakkan, maka kedua mata, Tan Siaokan itu pun lenyap, tersenyum mengejek dan berkata, Kukira cecungguk dari mana yang berani menghalang kereta partai baru, ternyata jago silat dari Siaulimpe dan Inggo Diyepei. Selamat bertemu. Ciok Beng Taisu yang mendengar disebutnya nama partai baru, hatinya berkata, Seperti apa yang sudah kuduga, seperti apa yang sudah kuduga. Lain Ciok Beng Taisu, lain pula Ciok Sim Taisu, ia mempunyai pikiran tersendiri, ia memuji kecepatan gerakan Tan Siaotian, dan memuji kehebatan dan kecekatan jago silat bermata satu itu. Ciok Sim Taisu merangkapkan kedua tangan menyebut nama Buddha dan berkata, Omitohut. Siacu memiliki kepandayan yang hebat, bagaimanakah sebutan Siacu yang mulia? Saat ini, Ciok Beng Taisu segera mencegah saudaranya, Sute, jangan kau berlaku kurang ajar. Siacu ini adalah pemimpin rimba persilatan untuk dari daerah Boan, Coan dan Hiap, jago tiga daerah yang ternama Tan Siaotian. Ak-ah-ah, Ciok Sim Taisu terkejut hatinya bergumam. Jago tiga daerah pendekar Tan Siaotian, dengan gelar jaksa bermata satu, pernah menggemparkan rimba persilatan, boleh dikata raja daerah untuk daerah Boan, Coan dan Hiap, Tan. Siaotian menjadi pemimpin rimba persilatan. Bagaimana bisa menjadi salah satu tongcu dari partai baru? Berpikir seperti itu, cepat Ciok Sim Taisu berkata, Maaf. Ternyata Tan Siaotian Siacu, Maaf kepada kelancanganku. Terdengar suara Tan Siaotian yang berbatu kering, ia berkata, Siaolin Pei dan Inggo Dwiye Pei adalah partai kesatia, Siacu sekalian juga termasuk jago pancaguna dari partai kalian, sungguh membuat aku tidak mengerti. Mengapa menghadang kereta kami? Giliran Putinsu Tai yang maju ke depan, ia berkata, Pertanyaan Tan Tai Hiap ini biar aku yang menjawab, di dalam kereta kalian adakah putra kedua Kang Toa Kong? Orang yang bernama Kang Hon Ching. Pendekar tiga daerah Tan Siaotian tidak menyangkal pertanyaan itu, ia menganggukan kepala dan berkata, Betul. Kang Ji Kong Chu memang berada di dalam kereta. Putinsu Tai berkata, Nah, apa Tan Tai Hiap pernah mendengar drama pembunuhan di Chio Chuklem? Kami baru mendengar berita itu belum lama, berkata Tan Siaotian. Pulim Tai Su berkata, Orang yang sudah melakukan perkosaan dan pembunuhan kepada muridku itu adalah Kang Hon Ching, bagaimana penilaian Tan Tai Hiap? Oh, bersedih atas kematian murid sendiri. Sudah seharusnya Su Tai membalaskan, berkata Tan Siaotian. Nah, kuharap saja Tan Tai Hiap bisa menyerahkan Kang Hon Ching, Putinsu Tai mengira dapat angin baru. Ha, 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 Tan Siaotian tertawa berkah-kahkan. Apa yang terjadi di dalam Chio Chuklem? Partai baru tidak tahu menahu, kami mendapat perintah Kok Chu kami untuk mengajak Kang Ji Kong Chu, lain urusan kami tidak tahu. Cukup. Sepasang sinar mata Putinsu Tai berkilat, ia membentak, serahkan Kang Hon Ching kepadaku. Tan Siaotian berkata, ku harap saja Su Tai tidak menentang langkah kebijaksanaan partai baru. Kesabaranku sangat terbatas, berkata Putinsu Tai. Kalau Tan Tai Hiap hendak menjadi orang penengah, baiklah mari kita bertanding. Wajah Tan Siaotian menjadi begitu masam, sikapnya menjadi dingin, dengan kaku dan sombong. Ia berkata, langkah kebijaksanaan Su Tai seorang? Atau termasuk hasil perundingan kedua tokoh Siaulim Pei juga. Putinsu Tai masih sangat marah, ia membentak, kau boleh hitung pula rekeningku. Tidak ada hubungan dengan Siaulim Pei. Maka, Ciok Sim Tai Su turut bicara, ia berkata, Omi Tuhut. Ada sesuatu hal yang Tan Tai Hiap. Belum ketahui, orang yang menjadi korban di Ciok Cukiem bernama Yen Siulan. Yen Siulan adalah murid Putinsu Tai, Yen Siulan juga menjadi keponakan muridku. Bagaimana lolap bisa melepaskan diri? Bagaimana Siaulim Pei bisa berpeluk tangan? Ciok Beng Tai Su juga memberi keterangan, Ya, Yen Siulan adalah adik kandung Yen Siul Hiat, Yen Siul Hiat adalah muridku. Bukan saja melibatkan partai kami ke dalam persengketaan itu, kami kira akan turut pula partai Ngobie Ye Pei. Ketiga orang itu sudah bertekad untuk merebut Kang Hon Ching dari tangan Tan Siaotian dan kawan-kawan. Di saat ini, tiba terdengar satu tertawa garing, dari dalam kereta berjalan turun seorang, itulah Kang Hon Ching yang menampilkan diri. Memberi hormat kepada orang yang berada di tempat itu, Kang Hon Ching berkata terang, Kang Hon Ching berada di tempat ini apa yang para suhu hendak lakukan? Bab 30. Hati Tan Siaotian tercekat, sebelum ia meninggalkan kereta, ia telah menotok beberapa jalan darah Kang Hon Ching. Dengan maksud mencegah terjadinya sesuatu yang berada di luar dugaan. Sesudah menerima totokan itu, Kang Hon Ching bisa membebaskannya, betapa hebat ilmu kepandaian si pemuda. Ia bingung, siapa pula yang membebaskan totokan itu? Munculnya Kang Hon Ching membuat Puting Sutai semakin liar, ia membentak, pemuda bergajul, kau sudah bersedia menyerahkan diri. Kang Hon Ching tersenyum memperhatikan wajah jago yang berada di tempat itu beberapa saat, dan terakhir berhenti di wajah Puting Sutai, ia berkata, Sutai hendak mencari Kang Hon Ching atau mencari orang yang membunuh Nona Yen Siulan? Yang membunuh muridku adalah Kang Hon Ching. Siapa lagi kalau bukan mencari kau? Kang Hon Ching memberi keterangan, nah, silahkan kalian menjadi saksi, aku Kang Hon Ching berada di depan kalian, kalau kalian hendak mencari story, silahkan, tapi Kang Hon Ching bukanlah orang yang melakukan perkosaan dan pembunuhan di Chiyok Chuyem. Kalau saja kalian hendak mencari si pembunuh Nen Siulan dan dijatuhkan ke atas kepala Kang Hon Ching, inilah suatu kesalahan yang terbesar. Puting Sutai membentak keras, tutup mulut. Muridku Liao Win telah melihat dengan metu sendiri. Tidak bisa salah lagi. Liao Win Nikau juga berada di tempat itu, ia menganggukan kepala dan membenarkan keterangan Puting Sutai. Ini berarti bahwa ia telah melihat dengan metu sendiri, bagaimana Kang Hon Ching membunuh Nen Siulan. Betulkah Liao Win Nikau melihat Kang Hon Ching melakukan pembunuhan? Jawaban tidak lama lagi. Kang Hon Ching berkata, Liao Win Nikau salah metu. Mungkinkah muridku sudah buta Puting Sutai membentak? Murid Sutai tidak buta. Tapi salah metu, berkata Kang Hon Ching, bukan Liao Win Nikau saja yang salah metu. Begitu juga Sutai dan Chuk Sim Tai Su berdua, orang yang kalian temukan di kota Kuil Linsya adalah Kang Hon Ching, tapi itulah Kang Hon Ching palsu. Apa kalian masih belum bisa membedakan? Disebutnya nama Kuil Linsya membuat Puting Sutai semakin berjingkrak, di tempat itu ia dipermainkan oleh Sutolan yang menyamar jadi Kang Hon Ching. Inilah kekalahan untuk pertama kalinya yang pernah dialami olehnya. Kekalahan bukan dikarenakan kekalahan ilmu silat, karena Sutolan menaburkan racun pelemas yang membuat mereka tidak berdaya. Tutup mulut, Puting Sutai membentak. Asam yang kutelan lebih banyak dari nasi yang kau makan. Bagaimana kau hendak mengakali aku? Tapi sudah menjadi kenyataan kalau Sutai diakali orang, berkata Kang Hon Ching. Chuk Beng Tai Su menjabat ketua Lohontong dari gereja Siaulim Siyie, bagian Lohontong adalah wakil dari ketua partai, mengurus keributan dan kericuhan di dalam gereja dan di luar gereja. Karena itu pengalamannya sangat luas, ia memperhatikan Kang Hon Ching beberapa waktu dan bisa menilai sampai di mana kejujuran pemuda itu semakin diperhatikan, keyakinannya semakin tebal. Si pemuda bukanlah seperti orang yang bergajul, dan mendengar sangkalan Kang Hon Ching yang diperkuat, ia pun turut bicara. Kalau menurut keterangan Kang Sia Chu, tentunya sudah bisa mengetahui siapa orang yang membunuh Hensiul Lan. Kang Hon Ching berkata, Aku belum tahu asal-usul orang itu, tapi sedikit banyak sudah bisa memberi gambaran. Chuk Beng Tai Su memuntir biji tasbihnya, ia berkata, bisakah Kang Sia Chu memberi keterangan? Tanda tanya. Sudahkah Tai Su mendengar cerita tentang Leng Chu Panji Hitam yang menyerang gedung Hai Yang Pei? Dan tentunya sudah mendengar Leng Chu Panji Hijau membuat penyerangan di kelenteng Pak Yun Kuan. Bagaimana Leng Chu Panji Hitam memaksa Datuk Utara? Put In Su Tai membentak, ada hubungan apa urusan itu dengan dirimu? Kang Hon Ching berkata, di atas pimpinan Leng Chu Panji Hitam dan Leng Chu Panji Hijau masih ada seseorang yang lebih berkuasa, mereka mengumpulkan jago silat, tindak tanduknya sangat misterius, Kang Hon Ching menceritakan pengalamannya. Chiyok Beng Tai Su, Chiyok Sim Tai Su, dan Put In Su Tai mendengarkan keterangan Kang Hon Ching. Menutup ceritanya, Kang Hon Ching berkata, Nah, orang yang pernah mengirim surat kepada Put In Su Tai dan Chiyok Sim Tai Su, yang mengaku dirinya Kang Hon Ching adalah perbuatan orang jahat yang menyamar diri Bo Ampua, waktu itu Bo Ampua bersembunyi di semak pohon, sesudah orang yang memalsukan Bo Ampua itu melarikan diri, Bo Ampua mengejar dan membuntuti sehingga tiba di sekitar daerah Liong Tan, di suatu gedung besar, Bo Ampua terkena obat racun jahat dan tertangkap musuh. Baru kemarin pagi ditolong oleh Tan Xiao Tian Tong Chu dari partai baru. Chiyok Beng Tai Su bertanya, apa yang Kang Siacu ketahui tentang mereka? Kang Hon Ching berkata, Penghuni gedung besar itu adalah seorang tua berbaju hijau, mereka menawarkan jabatan hohoat kepadaku. Tanda petik. Mereka yang membunuh Yan Siulan? Ya. Dikatakan kalau nona Yan Siulan telah menghianati golongannya, maka mereka memberikan hukuman. Tanda petik. Tiba terdengar suara bentakan Yan Siul Hiat, tutup mulut. Mana mungkin adikku mau berkomplot dengan musuh? Bohong. Semua ini hanya berupa kebohongan. Fitnah. Liao Win Niko berdiri di samping Put In Su Tai, matanya yang lentik terangkat sedikit, wajahnya yang hitam itu tampak senyum dingin, tidak ada orang yang tahu, apa yang sedang dipikirkan olehnya. Wajah Put In Su Tai seperti jeruk pras yang asam, menoleh ke arah Chiyok Beng Tai Su dan berkata, lebih baik Tai Su jangan mendengar obrolan bocah ini, ia pandai memutar lidah. Sepasang matukang honcing bersinar, ia berkata dingin, di mana aku berputar lidah? Put In Su Tai berkata dingin, daerah di sekitar Liong Tan adalah suatu gedung yang besar, itulah gedung dari perusahaan Chen Yen Piao Ki. Mana mungkin Chen Yen Piao Ki menjadi sarang musuh? Keteranganmu ini tidak masuk di akal. Chiyok Sim Tai Su menganggukan kepala dan berkata, keterangan Su Tai memang betul. Di sekitar daerah Liong Tan adalah daerah miskin. Rata penduduknya hanya petani biasa, di sana hanya terdapat sebuah gedung yang megah dan besar, itulah gedung Ban Censan dari Chen Yen Piao Ki, sudah lama gedung besar itu dikosongkan. Put In Su Tai juga berkata, kebohongan yang kedua, kebohongan yang mengatakan kalau Yen Siulan menjadi salah satu anggota komplotan jahat, ketahuilah, sifat Yen Siulan itu sangat halus perangainya, selama ia berguru kepada ku belum pernah meninggalkan Chiyok Chuk Em, bagaimana bisa memihak kepada musuh? Inilah kebohongan kedua. Dia sudah memperkosa Yen Siulan, dia sudah membunuh Yen Siulan. Anak bergajul biar bagaimana aku tidak bisa melepaskan dirimu, semua keterangannya hanya berupa keterangan palsu, keterangan bohong. Kata yang tadinya ditujukan kepada Kang Hon Ching, terakhir ditujukan kepada Chiyok Biang Tai Su. Tiba. Dari semak kerimba terdengar suara tertawa berkakakan, suara itu garing dan merdu, dan demikian katanya, keterangannya tidak bohong. Semua metu ditolahkan ke arah datangnya suara itu, di sana tampak seorang pemuda berpakaian hijau, orang ini mempunyai dedak perawakan Kang Hon Ching, berpakaian Kang Hon Ching, dan berdandan seperti Kang Hon Ching, yang lebih aneh lagi adalah muka orang ini adalah muka Kang Hon Ching. Aha! Dua Kang Hon Ching kembar berada di satu tempat yang sama. Semua metu, terbelalak, menduga kepada saudara kembar Kang Hon Ching. Tapi saudara Kang Hon Ching adalah Kang Puh Ching, meskipun demikian Kang Puh Ching tidak memiliki wajah yang serupa dengan Kang Hon Ching. Bukan saja Pot Im Taisu, Ciok Dieng Taisu, Ciok Sim Taisu dan lainnya, orang dari partai baru, seperti Tan Siawetian, Kong Kun Bu, Pok Tai Goan dan lainnya juga berubah, mereka bingung menghadapi situasi yang seperti itu. Hanya Kang Hon Ching yang tidak menjadi heran, tentunya Sutolan yang menyamar menjadi dirinya. Pot Im Sutai mengganti arah, sepasang matanya menjadi liar kembali, ia membentak kepada Kang Hon Ching yang baru datang, Hei, kau siapa? Kang Hon Ching yang baru datang tertawa kecil, memperlihatkan dua baris gigi yang putih, ia berkata tenang, Bo Am Po Wab bernama Kang Hon Ching. Pot Im Sutai membentak lagi, kau yang membunuh Hensi Yulan? Kang Hon Ching yang baru datang menantang sepasang sinar mata Pot Im Sutai dan balik bertanya, bagaimana Sutai tahu kalau aku yang membunuh orang? Apa Sutai melihat dengan metu sendiri? Tanpa mengucapkan badan Bu, tangan Pot Im Sutai bergerak, sejulur kekuatan keras menyambar ke arah Kang Hon Ching yang baru datang itu, inilah seluruh kekuatan Pot Im Sutai yang ada, gerakannya cepat tangannya kuat, meluncur ke arah dada si Kang Hon Ching yang baru datang. Kang Hon Ching yang baru datang mengibaskan lengan baju, dengan mudah ia mengelahkan serangan Pot Im Sutai, serangan kekuatan yang seperti membelah gunung itu lenyap tanpa bekas. Orang yang berada di tempat itu terdiri dari jago kelas 1, siapa Pot Im Sutai dari Cio Cukiem? Semua orang mengerti, Pot Im Sutai adalah kakak seperguruan dari ketua Go B.Y.P. Bu Hong Sutai yang ternama. Untuk rimba persilatan di masa ini, para ketua partai pun harus menjunjung tinggi martabatnya, tidak berani sembarang berkata, ini suatu bukti betapa hebat ilmu kepandayan Pot Im Sutai, toh bisa dihilangkan dengan mudah oleh seorang yang tidak ternama. Betulkah seorang yang baru datang itu adalah Kang Hon Ching palsu? Bab 31 Semua orang kagum atas ilmu kepandayan Kang Hon Ching yang baru datang. Semua orang kagum atas kepandayan si pemuda yang bisa menelan kekuatan raksasa Pot Im Sutai. Di antaranya termasuk juga putra kedua datuk selatan Kang Hon Ching. Ia berpikir, hebat. Tidak kusangka sutolan memiliki ilmu kepandayan yang begitu tinggi. Sangka Kang Hon Ching, orang yang menyamar itu adalah si gadis berbaju hijau sutolan. Ciyok Sim Tai Su dan Ciyok Dieng Tai Su saling pandang, mereka sedang memikir, bagaimana asal-usul Kang Hon Ching yang baru datang? Su Heng, berkata Ciyok Sim Tai Su perlahan, bisa melihat ilmu kepandayannya. Wajah Ciyok Dieng Tai Su juga menjadi tegang, ia berkata perlahan, Kalau mataku tidak lamur, pemuda ini adalah ahli waris Liu Ang Chiao. A-a-a-a, Ciyok Sim Tai Su melompongkan mulut. Mungkinkah? Tanda petik. Sedikit petikan tentang cerita Liu Ang Chiao. Liu Ang Chiao adalah cucu murid si kakek. Botani, di masa mudanya pernah tergila kepada Lu Cukok. Lu Cukok mendapat didikan dari banyak tokoh silat, Lu Cukok telah mendapat pelajaran dari Tai Pek Sian Ong. Karena itu ilmu kepandayannya hebat dan tinggi. Cinta Liu Ang Chiao hanya cinta sepihak, hati Lu Cukok sudah diserahkan kepada Cie Cheng Hiu. Dan mengabaikan cinta Liu Ang Chiao. Karena itulah, Liu Ang Chiao patah hati, kabur dan menuju ke daerah Tonghei. Di daerah Tonghei, Liu Ang Chiao mendapat penemuan ajaib, menciptakan dirinya sebagai suatu tokoh mandra guna tiada tandingan. Karena itulah, si gadis mengoordinir barisan pendukung Liu Ang Chiao, dengan membawa orang daerah Tonghei, Liu Ang Chiao membuat penyerangan ke daerah Tionggoan, mencari Lu Cukok untuk membuat perhitungan lama. Cerita ini terdapat dalam judul yang berbunyi penyerangan dari luar daerah. Dan tentang cinta kasih Lu Cukok dan Liu Ang Chiao, para pembaca dipersilahkan membaca cerita dengan judul anak. Pendekar. Demikianlah sedikit banyak tentang Liu Ang Chiao. Ciyok Sim Tai Su dan Ciyok Dieng Tai Su mencurigakan kalau Chang Hon Ching yang baru datang adalah ahli waris keturunan Liu Ang Chiao. Wajah Put In Su Tai berubah, marah dan kesal, penasaran dan sakit hati. Seret, ia mengeluarkan pedangnya, dengan harapan bisa mengimbangi keulahan tenaga lawan. Sebelum Put In Su Tai bergerak menyerang Chang Hon Ching yang baru datang, Ciyok Dieng Tai Su menyelap cepat, merangkapkan kedua tangannya dan berkata, Tunggu dulu. Ada beberapa patah kata yang hendak lolap ajukan. Huk Put In Su Tai mengeluarkan suara dingin. Tanyalah dahulu. Jaksa bermata satutan Xiao Tian CS. Berjaga, ia khawatir Kang Hon Ching dicelakai oleh rombongan Ngo B.Y.P. dan Xiao Lim Pei. Entah dari mana muncul pula seorang Kang Hon Ching, ilmu kepandayan Kang Hon Ching yang baru datang ini lebih lehai dari Kang Hon Ching aslinya, begitu mudah menyengkelit ilmu kepandayan Put In Su Tai. Seperti dugaan Kang Hon Ching, Tan Xiao Tian juga menduga jago dari perintah maut. Tan Xiao Tian belum tahu, kalau ada seorang gadis yang berbaju hijau yang bernama Sutolan pernah menyamar Kang Hon Ching, karena itu ia tidak tahu bahwa ilmu kepandayan Sutolan masih berada di bawah Kang Hon Ching, sedangkan orang yang baru datang adalah Sutolan. Begitu juga sangka Tan Xiao Tian, orang yang datang juga dari golongan perintah maut, karena itu ia membiarkan terjadi pertempuran, kalau golongan perintah maut menggempur Xiao Lim Pei dan Ngo B.Y.P., maka yang untung adalah partai baru. Dengan mudah ia bisa meneruskan perjalanan bersama Kang Hon Ching menuju ke lembah baru. Tan Xiao Tian mengharapkan cepat terjadi bentrokan. Chiok Beng Tai Su menggagalkan maksud Tan Xiao Tian, sesudah berhasil meredakan kemarahan Put Im Tai Su, ia menghadapi Kang Hon Ching imitasi, perlahan berkata, ilmu kepandayan Siacu memang hebat. Mengapa harus memalsukan Kang Jiokong Chu? Membunuh Yan Xiulan? Tentu saja Kang Hon Ching imitasi tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dengan tawar ia mengelakkan inti persoalan katanya, hari ini aku mempunyai urusan penting dengan saudara Kang, kalau kalian ada urusan, lain kali sajalah kita sambung. Dengan sungguh Chiok Beng Tai Su berkata, jiwa manusia tidak bisa disamakan dengan jiwa semut, sebelum Siacu memberi pertanggungan jawaban, jangan harap meninggalkan tempat ini. Oh, begitu berkata Kang Hon Ching imitasi. Baiklah, siapa di antara kalian yang berada di tempat ini yang bisa menandingi diriku? Nah, kalau saja bisa, tentu saja aku mendengar perintah. Kata ini sungguh temberang. Apalagi diucapkan di depan Chiok Beng Tai Su yang menjadi pemimpin bagian Lohontong Siow Lim Pei. Di depan ketua Chiok Chu Em Put In Tai Su dan kawan. Betul Put In Su Tai menjadi naik darah ia membentak. Belum pernah aku melihat manusia congkak yang seperti ini. Wajah Chiok Beng Tai Su juga berubah. Tapi ia bisa menekan gejolak hati itu, katanya, menurut pendapat Lolab, asal-usul Siacu bukan asal-usul biasa, bisakah memberi sedikit keterangan? Kang Hon Ching imitasi berkata, aku masih banyak urusan. Lain kali sajalah. Chiok Beng Tai Su adalah jago terkuat dari partai Siow Lim Pei, karena ia memiliki ilmu kepandaian silat yang betul tinggi. Ia berusaha menekan gejolak jiwa, toh tidak bisa dihina terus-menerus. Karena itu ia menghadapi Kang Hon Ching itu dan berkata, Siacu terlalu sombong. Apa boleh buat Lolab tidak bisa berpeluk tangan? Kang Hon Ching imitasi berkata, sudah kukatakan, kita menentukan sesuatu di atas silmu silat. Siapa yang kuat ia berkuasa? Yang harus tunduk di bawah kakinya? Setuju? Ho, 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 Chiok Beng Tai Su tertawa, ia mengebrak tongkat besinya dan berkata, Baiklah, biar aku yang melayanimu. Tiba Putim Tai Su menyelak lagi, ia berkata, Tunggu dulu. Serahkan kepadaku saja. Dan betul Putim Tai Su menghadapi Kang Hon Ching imitasi. Ketegangan memuncak lagi. Tiba. Hua, 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 terdengar satu suara tertawa besar, terdengar dari tempat jauh, tapi mengemas seperti guntur di siang hari bolong. Seolah memecah belah dan mengacaki keramaian di tempat itu. Semakin lama suara tertawa itu semakin mengakak, seolah hendak menenggelamkan bumi, memecahkan langit. Satu bayangan besar bagaikan jatuh dari awang terbang meluncur datang, dan sebentar kemudian di sana telah bertambah seorang tua berwajah merah, mukanya lebar, kepalanya besar, ia menggembol pedang sikapnya gagah dan agung. Inilah wakil ketua benteng pengandungan jaya Yan Iye Usan. Sebagai ketua benteng pengandungan jaya, Yan Iye Usan mewakili cinjin-cin di dalam segala urusan. Termasuk urusan benteng pengandungan jaya, termasuk urusan datuk barat itu. Sama saja dengan duplikat cinjin-cin. Orang selalu menghubungkan Yan Iye Usan dengan datuk barat cinjin-cin. Kedudukan Yan Iye Usan berarti kedudukan merangkap dengan cinjin-cin.